Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kita hadirkan Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Ada informasi yang juga saat ini viral, Kenana dan juga Pemirsa ini berkaitan dengan pelecehan seksual, di mana ada sebuah rekaman CCTV yang dikabarkan sebagai pelecehan seksual seorang oknum dosen kemahasiswanya. Dan video ini pun viral di media sosial. Rekaman CCTV yang viral tersebut diunggah oleh akun Instagram bdg.info dengan tulisan TKP berada di Singaraja, Bali pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 1 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam keterangan kronologinya, kejadian berawal dari seorang mahasiswi yang membuat status tentang permasalahan hidup di WhatsApp. Kemudian sang dosen memberikan komen dan menawarkan solusi dan bertanya alamat. Karena dosen ini terkenal baik dan perhatian terhadap anak didiknya. Tanpa rasa curiga, mahasiswi tersebut mengirimkan lokasinya. Dan sesampai dikos, sang dosen malah merabat tubuh korban. Dan kemudian korban berlari membuka pintu dan kemudian keluar pintu seperti terekam dalam CCTV yang beredar. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kenada dan juga pemirsa ini sudah ada update mengenai polisi yang sudah menangkap dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual. Dan juga percobaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Buleleng, Bali. Lalu bagaimana aset pemeriksaannya sudah tersambung bersama kami, Kasat Reskrim Fores Buleleng, AKP Pica Armedi. Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang Mbak. Ya Pak Kasat, informasi terbaru dari pendalaman kasus ini dari pihak kepolisian seperti apa? Baik, Mbak. Terkait dengan adanya kasus pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan di khususnya wilayah Buleleng ini, yaitu perkembangannya kita sudah menetapkan terlapor dalam hal ini inisial PAA sebagai tersangka, yaitu sejak 6 Mei 2023. Dan sampai saat ini kita sudah juga melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di rutan kores Buleleng. Kemudian kita juga sudah melakukan fisum dan memeriksa saksi-saksi pengumpulan barang bukti, dan tentunya melakukan pendampingan konseling terhadap korban yang dilakukan oleh psikolog. Kondisi korban sejauh ini bagaimana Pak? Bagaimana Mbak? Kondisi korban sejauh ini seperti apa? Jadi kita sudah melakukan penahanan terhadap pelaku, kemudian kita sudah memeriksa beberapa saksi, dan melakukan fisum terhadap korban, dan kemudian melakukan pendampingan konseling terhadap korban dari psikolog. Itu yang sudah kita lakukan, Mbak. Oke, lalu keterangan juga yang sudah berasal dikumpulkan dari pelaku, Pak, seperti apa? Keterangan dari pelaku sendiri memang pelaku ada niat, ada niat untuk melakukan persubuhan terhadap korban pada saat itu. Namun karena adanya penolakan dari korban sehingga pelaku tidak, sehingga pelaku mengurungkan niatnya. Namun ada beberapa dari korban ini yang sempat disentuh. Jadi terkait dengan ada beberapa bagian tubuh dari korban ini yang sudah disentuh oleh pelaku. Demikian, Mbak. Ya, terkait pelaku dan juga korban ini setelah pendalaman pihak kepolisian, apakah ada hubungan asmara di antara keduanya setelah pendalaman, Pak? Tidak ada, Mbak. Jadi memang murni mereka ada hubungan antara dosen dan mahasiswa. Kebetulan pelaku tersebut merupakan salah satu dosen pembimbing yang bersangkutan, atau salah satu dosen pembimbing korban. Demikian. Pak Kasat, yang kemudian menjadi pertanyaan. Sang dosen ini tiba di kos milik korban. Ini dipanggil atau datang atas kemauan sendiri itu seperti apa? Nah, jadi pada saat itu korban membuat status WhatsApp terkait permasalahan yang ada di kampusnya dan permasalahan keluarga. Nah, kemudian dikomenlah sama si dosen ini. Dan setelah itu atas persetujuan dari korban, dosen itu datang ke kos tersebut. Nah, inilah yang menjadi awal mula terjadinya pelecehan seksual di tempat korban berada. Oke. Pak Kasat, lalu untuk korban sendiri, apakah sekarang juga sudah bisa dimintai keterangan, Pak, mengenai peristiwa yang terjadi? Sudah, Pak. Jadi sudah dimintai keterangan dan sudah dalam pendampingan juga dan kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan konseling terhadap korban dengan didampingi oleh psikolog. Terima kasih, Pak Kasat Reskrim Polres Buleleng Bali sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia Siang Sehat Selalu, Pak.